Bab 158 Teknik Pemotongan Harimau Putih Deru macan pergi ke segala arah dan itu mengguncang dunia. Makam itu bergetar dengan keras seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di bawah tekanan itu, di depan kekuatan itu, pencegahan yang ditunjukkan wanita muda berpakaian ungu itu tampak sangat kecil. Itu benar-benar ditekan dan bahkan tidak layak disebut. Dari mana kamu dua anak kecil berasal dan kamu berani mengganggu istirahatku? Suara itu tampak seperti raungan serentak dari 10 ribu binatang buas, namun juga terdengar seperti suara orang yang kuat. Seolah-olah itu datang dari segala arah, namun seolah-olah itu datang dari dalam jiwa seseorang. Itu tebal dan kuat, dan itu juga dipenuhi dengan aura kuno. Usia aura tampak aneh, seolah-olah itu adalah roh yang tidur selama 10 ribu tahun dan baru saja bangun. Itu memberi orang semacam tekanan yang bukan milik dunia ini. Aku memberikan penghormatan. Aku tidak bermaksud mengganggu, tetapi aku tidak ingin kamu terus dimetraikan di sini dan kamu mungkin dimakamkan. Jadi, aku bertindak tidak sopan agar bisa melepaskanmu. Menanggapi hal itu, gadis berpakaian ungu setengah berlutut di tanah dengan sebuah puff, menggenggam kedua tangannya bersama-sama dan memberi hormat kepada udara. Omong kosong, aku ingin beristirahat sampai sekarang. Jika aku tidak memilih untuk keluar dan meregangkan tubuh sedikit, bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti kamu membangunkan aku? Petik 2 Suara itu berubah sedikit marah. Dalam sekejap, gas berwarna putih melonjak dari setiap arah. Mereka mulai mengembun di udara, dan dengan sekejap, itu terbentuk menjadi macan putih besar. Harimau itu sangat besar. Panjangnya lebih dari 20 meter dan salah satu cakarnya bisa menghancurkan cufeng menjadi pati daging. Meskipun itu adalah harimau putih, itu bukan tubuh yang sebenarnya. Gas putih menggulung seluruh tubuhnya. Itu seperti kabut yang berputar-putar di udara saat menatap cufeng dan gadis itu. Itu tidak memiliki murid dan kedua matanya adalah dua lubang hitam. Namun, ketika mereka menyapu melewati cufeng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar dan merasakan perasaan yang menindas dari dalam jiwanya. Cufeng tidak ragu bahwa jika itu menyerang, dia akan langsung menghilang tanpa ketegangan. Kamu anak, benar-benar tidak ada yang hebat tentangmu. Tidak hanya diam-diam kamu menyelinap, kamu bahkan secara diam-diam melakukan serangan mendadak dan mencoba untuk mendapatkan manfaat dari nelayan. Setelah menyapu pandangannya ke cufeng, itu dengan dingin mengatakan itu. Ternyata meskipun baru saja keluar, itu jelas mengerti semua yang terjadi di makam. Saat itu, cufeng tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerutkan kening tetapi tidak membuat suara. Bukannya dia tidak mau berbicara, tetapi dia tidak tahu harus bicara apa. Dia merasa bahwa di depan monster tua yang mungkin telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, kata-kata buteliking tidak akan berguna. Tidak ada yang lebih tajam darinya, dan jembatan yang dilintasi lebih dari jalan yang dilalui cufeng. Namun, ketika macan putih yang seperti dewa memberi cufeng pendapat negatif, gadis berpakaian ungu itu diam-diam bersuka cita. Mulutnya tidak bisa membantu tetapi melengkung menjadi senyum puas diri. Dia merasa bahwa akan ada lebih banyak harapan dalam mendapatkan warisan harimau putih jika itu memberi cufeng ketidaksetujuannya. Nah, kamu juga tidak baik. Alasan kenapa kamu datang ke tempat ini bukan karena alasan lain selain untuk mendapatkan kekuatanku. Petik 2 Kamu bertujuan untuk membunuhnya sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa kamu adalah orang yang tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu seperti ini pada usia kamu, apa yang akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa? Tetapi pada saat itu, macan putih melirik gadis berpakaian ungu lalu dengan dingin menegur. Senior, aku tahu aku telah berbuat salah. Aku hanya ingin warisan kamu terlalu banyak dan kekuatan kuat kamu terlalu banyak. Jadi, aku gegabuh. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan bahwa kamu terlalu menarik dan mengacaukan hati aku. Gadis itu mengerutkan bibirnya, dan wajahnya hanya bisa disebut menyedihkan. Dia tampak sangat sedih. Hef, kata-kata berbunga-bunga tetapi pidato tipuan. Namun, hal yang tidak terduga adalah, meskipun tahu bahwa gadis itu begitu telanjang mengatakan kata-kata menjarah seperti itu, White Tiger masih mengungkapkan sedikit kegembiraan. Hal itu sangat menyenangkan orang untuk menjilatnya. Senior, kekuatanmu tak tertandingi dan tak tertandingi. Metode kamu mutlak di dunia. Kamu seharusnya tidak berada di sini untuk beristirahat, tetapi sebaliknya, kamu harus membiarkan kami mengalami kemuliaan kamu. Atau yang lain, bagi kita dan semua orang, itu akan menjadi semacam penyesalan. Petik 2 Melihat buteliking berhasil, Chu Feng tidak duduk di sana dan menunggu kematian. Dia dengan cepat naik, memberikan penghormatan, dan menjilat tanpa menutupinya sama sekali. Haha, kamu anak kecil, kamu cukup tahu cara berbicara. Namun, semuanya adalah kebenaran. Itu benar-benar akan menjadi tipe penyesalan bagi semua orang jika aku terus beristirahat di sini. Petik 2 Kemuliaan aku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tiga hal tua itu bahkan tidak bisa menandingi aku. Kata Macan Putih dengan bangga. Dia bahkan menggunakan cakarnya yang penuh dengan pisau tajam untuk membelai janggutnya yang kering. Dapat dilihat bahwa itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiga hal lama, itu adalah itu. Setelah mendengar Macan Putih berbicara sendiri, Chu Feng bergumam dalam hatinya. Kamu seharusnya tidak salah. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu beruntung. Jika aku tidak salah, seharusnya ada tiga keterampilan rahasia yang disegel di tiga pintu masuk makam kaisar lainnya. Petik 2 Surga Ada total empat keterampilan rahasia. Jika kamu dapat mempelajari semuanya, masa depan kamu tidak akan dapat diukur. Sangat sedikit orang di generasi yang sama dapat ditandingi oleh kamu. Kamu benar-benar beruntung, dan kamu memiliki peluang yang tidak bisa diperoleh orang normal. Petik 2 Dibandingkan dengan kecurigaan Chu Feng, Egi bangkit dan melompat secara acak dalam kegembiraan. Sudah dikonfirmasi bahwa ada empat tempat lain yang memiliki keterampilan rahasia. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira. Jika satu keterampilan rahasia bisa membuat banyak ahli menjadi gila, empat keterampilan rahasia akan membuat semua orang di dunia menjadi gila. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam melirik gadis berpakaian ungu. Dia menemukan bahwa dia menggunakan tatapan jijik dan kebencian untuk memelototi dirinya sendiri. Dia tampaknya mengutuk Chu Feng dengan tatapannya, dan mengatakan bahwa dia tidak tahu malu. Chu Feng diam-diam senang dengan reaksi gadis itu. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun mengetahui ada keterampilan rahasia di sini, dia jelas tidak tahu rahasia makam kaisar. Dia tidak tahu bahwa ada tiga pintu masuk lagi di Provinsi Azure, dan mungkin juga tiga keterampilan rahasia yang tersegel di dalamnya. Aku akan melakukan pengenalan diri. Aku teknik pemotongan harimau putih dan aku diciptakan oleh kaisar bela diri. Sangat tidak nyaman untuk mengungkapkan nama tuanku, tetapi dengan kekuatan dan kekuatannya, dengan sedikit gerakan jari kakinya, dia dapat menyebabkan seluruh tanah ini runtuh dan langit ini runtuh. Dia adalah orang yang sangat kuat di dunia ini. Tepat pada saat itu, macan putih yang seperti dewa melakukan pengenalan diri. Chu Feng siap di hatinya ketika dihadapkan dengan situasi itu. Lagi pula, dia sudah tahu dari Egi bahwa keterampilan rahasia seharusnya diciptakan oleh kaisar bela diri dari Aura. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu memiliki keheranan di seluruh wajahnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa asal-usul keterampilan rahasia begitu mengesankan. 159 sedikit menarik. Metode seranganku adalah yang paling sulit dan terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Belum lagi formasi roh kamu, bahkan spiritualis dunia yang memimpin pasukan roh dunia beberapa ratus semuanya terbunuh oleh aku dalam satu serangan. Macan putih meriwayatkan dengan bangga. Pasukan roh dunia beberapa ratus? Egi, level apa yang akan spiritualis dunia itu? Chu Feng bertanya dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat seorang spiritualis dunia seperti itu. Menipu. Roh dunia membuat kontrak dengan spiritualis dunia. Jadi ketika kekuatan roh spiritualis dunia mencapai kekuatan tertentu, selama spiritis dunia mau. Roh dunia dapat menggunakan kecerdasan mereka sendiri untuk memasuki dunia spiritual dan berjuang untuk dunia. Spiritis. Petik 2. Jumlah roh dunia yang dimiliki seseorang adalah cara untuk menentukan kekuatan spiritualis dunia. Seorang spiritualis dunia yang mengendalikan beberapa ratus roh dunia adalah seseorang yang melangkah ke puncak kerajaan raja. Raja bela diri tingkat puncak. Egi menjelaskan. Itu kuat. Saat itu, Chu Feng sangat terkejut. Satu serangan untuk membunuh Marsial King tingkat puncak. Itu berarti dua hal. Pertama, itu berarti bahwa master teknik penyembelihan harimau putih sangat kuat. Dan itu sangat mungkin menjadi karakter legendaris sembilan provinsi, King Suantian. Kedua, itu juga berarti bahwa teknik pembantaian harimau putih adalah sesuatu yang cukup. Bagaimanapun, spiritualis dunia adalah ahli dalam teknik formasi roh, dan mereka disebut sebagai metode pertahanan terkuat di dunia. Untuk dapat mematahkannya dalam satu serangan dan juga membunuh spiritualis dunia sudah cukup mengatakan tentang kekuatannya. Tidak heran murong siaoyau tahun itu dikatakan memiliki metode serangan yang tiada taraf di dunia. Pasti karya teknik pemotongan harimau putih dan keterampilan rahasia benar-benar sesuai dengan namanya. Singkatnya, kemampuan aku tidak terkalahkan di dunia. Persis seperti yang kamu katakan, aku tidak punya masalah beristirahat di sini, tetapi itu akan menjadi penyesalan. Jadi, aku memutuskan untuk keluar dan membiarkan orang mengalami kemuliaan aku sekali lagi. Petik 2 White Tiger berputar-putar di udara dan meniup trompetnya sendiri saat berbicara. Namun, bahkan jika itu berbicara terlalu langsung dan terlalu berlebihan kepercayaannya. Chu Feng dan gadis berpakaian ungu tidak meragukan kata-katanya sama sekali karena itu pasti keterampilan rahasia yang seperti legenda. Meskipun karakter kalian berdua tidak bagus, bakat kalian berdua masih baik-baik saja. Saling bertarung, aku akan mewariskan kemampuan aku kepada pemenang. Sejauh mana kamu bisa menggunakan kemampuan aku untuk itu, itu akan tergantung pada diri kamu sendiri. Petik 2 Tapi jangan khawatir, bahkan jika kamu memiliki bakat yang mengerikan, aku tidak akan menyalahkan kamu. Aku hanya akan menyalahkan diri aku sendiri karena tidak meragukan mata aku. Bahkan Murong Xiaoyau tahun itu begitu biasa-biasa saja, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya dan menyalahkannya untuk itu. Lagi pula, dia adalah orang yang aku pilih. Macan putih tiba-tiba berbicara, dan kurang lebih, ada penyesalan dalam nadanya. Apa? Murong Xiaoyau biasa-biasa saja? Murong Xiaoyau tahun itu biasa-biasa saja? Kamu tidak pernah mengatakan dia tidak akan melakukannya? Apakah kamu mengeluh sekarang? Chu Feng tidak senang di hatinya. Keterampilan rahasia disebut sebagai orang yang begitu arogan, sombong, egois, dan bengkok. Namun, yang dikatakan, itu memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa jika tidak, Chu Feng dan gadis berpakaian ungu tidak akan begitu hormat padanya dan berebut untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi melihat situasi saat ini, keterampilan mulut seseorang jelas tidak berguna. Macan putih sudah berbicara dan ingin Chu Feng dan gadis berpakaian ungu untuk bertarung. Pemenang akan mendapatkan kekuatannya. Apa yang kamu lihat? Kenapa kalian tidak memulai? Jika kamu sedikit lebih ragu, berhati-hatilah karena aku akan mengubah pikiranku. Saat melirik kedua orang itu, macan putih melolong dengan perasaan tidak puas. Mati Tepat saat macan putih selesai berbicara, gadis berpakaian ungu itu menyerang seperti kilat. Api gas berwarna ungu beredar dan rambut hitamnya menjadi ungu sekali lagi. Di dalam diri murid-muridnya yang ungu ada niat membunuh. Dia benar-benar ingin Chu Feng mati. Api gas berwarna ungu menekan mereka. Mereka seperti binatang buas jahat, sengit, dan liar berwarna ungu. Chu Feng tidak hanya mengambil semua itu. Dia berjalan, meluruskan punggungnya, membentuk busur emas di tangan kirinya dan panah emas di kanannya. Dia menarik busur sampai membentuk bulan purnama dan panah yang ditembakkannya seperti meteor jatuh. Panah yang memenuhi udara menjadi badai berwarna emas saat mereka dengan eksplosif menembak ke arah gas berwarna ungu. Namun, hal yang tak terduga adalah bahwa gas berwarna ungu seperti kabut dan asap itu tidak lemah. Sebaliknya, itu seperti tembok tembaga dan besi. Meskipun kekuatan busur 100 transformasi Chu Feng menjadi lebih kuat, setelah menembus lapisan gas berwarna ungu, tidak hanya itu memperlambat secara bertahap, pada akhirnya, itu dihentikan. Dan itu hancur dan menghilang. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan serangan dari gas berwarna ungu tidak dapat dihentikan oleh Bow of Hundred Transformations. Pada saat itu, gas berwarna ungu membawa kekuatan yang sangat besar dan menerkam ke arah Chu Feng. Itu turun dari langit dan itu tampak seperti air terjun yang memiliki kekuatan tak terbendung. Dan itu juga tampak seperti arus yang memiliki serangan yang dapat menembus apapun. Tingkat kekuatan itu Tingkat kekuatan itu Hanya Chu Feng yang akan mengalami bisa memahaminya. Hef! Tapi Chu Feng tidak hanya untuk penampilan. Dia dengan dingin mendengus, dan tanpa tergesa-gesa atau panik, dia tiba-tiba menggunakan teknik langit-langit tepat ketika gas berwarna ungu akan membantingnya dan dengan mudah mengelak. Wos-wos-wos Namun, apa yang tidak dipikirkan oleh Chu Feng hampir pada saat yang sama ketika dia mengelak. Gas berwarna ungu juga pecah dan terbentuk menjadi tangan gas besar berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mencakar Chu Feng dan kecepatan mereka berkali-kali lebih cepat. Boom-boom-boom! Tangan gas memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah setiap ledakan, lubang kematian yang dalam akan tertinggal di tanah yang terbuat dari bahan khusus. Debu dan puing-puing terbang kemana-mana. Chu Feng seperti monyet lincah saat ia melompat dari tangan berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tangan besar tidak berdaya melawan kecepatannya, Chu Feng tenggelam dalam keadaan pasif. Saat Chu Feng menghindar, dia melihat ke arah gadis berpakaian ungu. Dia menemukan bahwa dia berdiri di tempatnya dan dia bahkan tidak bergerak setengah langkah. Dia menggunakan tatapan jijik untuk melihat dirinya sendiri, seolah-olah Chu Feng adalah ikan ditalenan dan bebas diiris. Sialan bocah! Jika aku tidak menunjukkan kepada kamu kekuatan aku, kamu akan benar-benar berpikir bahwa aku adalah kucing yang sakit. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya yang melarikan diri. Dengan pikiran, kilat berwarna keemasan muncul di matanya. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga beriak. Petir kecil berwarna emas melonjak dan mereka menjadi perisai berbentuk manusia. Itu terbentuk di depan Chu Feng dan auranya langsung memasuki tingkat dua dari ranah mendalam dari tingkat satu. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Secara bersamaan, tangan besar berwarna ungu itu mengepung dan menyerang dari segala arah. Mereka hampir sepenuhnya menyegel jalur pelarian Chu Feng dan mereka mulai meledak tanpa henti di tubuh Chu Feng. Gas berwarna ungu menyatu dengan puing-puing dan bahkan makam itu bergetar dan bergetar. Namun, di bawah tingkat serangan itu, gadis berpakaian ungu tidak bersuka cita dan sebaliknya, dia khawatir. Sepasang alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit menegang dan matanya yang besar dan mengkilat menjadi lebih serius. Ada pun macan putih di udara, senyum yang unik untuk binatang melesat melewati bibirnya. Ia berkata dengan samar, ini sedikit menarik. Bab 160 hasil pertempuran sudah ditentukan. Gas berwarna ungu perlahan menghilang dan Chu Feng perlahan keluar dari dalam. Saat itu juga, kilat berwarna keemasan melonjak di matanya. Ada lapisan perisai pelindung berbentuk manusia yang mengelilingi tubuhnya dan kekuatan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gas berwarna ungu tidak berguna melawannya. Aura khusus ini. Kamu juga memiliki tubuh ilahi? Melihat Chu Feng seperti itu, shock memenuhi mata gadis berpakaian ungu dan dia merasa itu cukup tak terbayangkan. Menarik, ini terlalu menarik. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa ketika aku keluar, aku akan bertemu dua orang dengan tubuh ilahi. Sepertinya aku tidak akan kecewa kali ini. Petik 2 Pertarungan Cepat bertarung. Biarkan aku melihat mana dari kamu yang akan mendapatkan kemampuan aku. Berbeda dengan keheranan gadis berpakaian ungu, macan putih sangat senang. Gadis kecil, karena kamu galak ini, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak menahanmu. Chu Feng sekali lagi menggunakan Bow of Hundred Transformations dan kali ini. Kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada lapisan petir melilit panah berwarna emas. Kekuatan yang dikandungnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Desir Chu Feng menembakkan panah keluar. Sebuah garis hitam bahkan merobek udara dan gas berwarna ungu yang seperti tembaga dan dinding besi sebelumnya hanya saat ini seperti tahu. Dengan suara melolong, riak menyebar dan panah berwarna emas yang tak terhentikan mungkin sudah tiba di depan gadis berpakaian ungu. Hef. Namun, apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah bahwa gadis berpakaian ungu tidak menghindari atau menghindari panah yang dikirim Chu Feng. Tangan putih bersihnya melesat seperti kilat dan meraih panah berwarna emas di tangannya. Setelah itu, dia hanya mengepalkan ringan dan dengan puff, petir yang melilit panah petir berwarna emas menghilang di dalam. Itu tidak dapat melakukan bahkan jejak kerusakan. Metode yang bagus, tapi aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan untuk ini. Chu Feng maju selangkah dan mulai dengan liar menarik busurnya. Panah berwarna emas masih sekuat sebelumnya, tetapi mereka berubah dari satu ke beberapa. Mereka benar-benar padat, dan mereka memenuhi langit dan menutupi matahari ketika mereka memaksa menuju gadis itu. Aku bahkan berpikir itu adalah sesuatu yang cukup, tetapi setelah semua itu, kamu hanya meningkatkan kultivasi kamu satu tingkat. Metode terkuat kamu bahkan hanya peringkat lima keterampilan bela diri. Petik 2 Mulut gadis itu perlahan meringkuk menjadi ejekan mengejek. Setelah itu, matanya yang berwarna ungu tanpa henti berkilauan. Aura tak berbentuk menyebar dengan dia sebagai tengah dan itu menelan seluruh makam. Setelah aura itu muncul, Chu Feng merasakan tekanan besar. Tekanan itu bahkan terus meningkat dan itu bahkan membuat busur di tangan Chu Feng lebih berat dan kehilangan kekuatan yang tajam dari sebelumnya. Kekuatan ini sangat kuat. Metode apa yang dia gunakan? Chu Feng tanpa henti terkejut. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa di depan kekuatan itu, panah berwarna emasnya membeku di udara. Mereka diikat oleh kekuatan dan mereka tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Namun, itu bukan akhir. Saat aura mengerikan itu menyapu riak demi riak, secara bertahap, bel besar berwarna ungu muncul di luar gadis itu. Tidak, itu bukan lonceng besar. Lebih tepatnya, itu harus lonceng kecil. Bel berwarna ungu. Ada pola-pola khusus di atasnya, seolah-olah memiliki kehidupan, dan itu terus berubah. Hanya karena terlihat terlalu besar, itu tampak seperti lonceng besar karena melindungi gadis di dalamnya. Tn, think of the big bells, ae, as the enormous religious church bells, and the small bells, ae, as the honest you hold. Differensiate it in terms of the outer appearance, one seems more rough, one seems more smooth. Ding. Tiba-tiba, bell berwarna ungu sedikit bergerak dan suara bell terdengar. Seketika, itu menggantikan semua suara dan semuanya menjadi sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara khusus dari bell. Pada saat yang bersamaan bell berbunyi, panah berwarna emas yang membeku di udara semuanya hancur. Bahkan Chu Feng merasakan kekuatan yang kuat. Jenis tekanan yang datang dari setiap arah menembus tubuhnya dan menekan dantiannya. Sialan. Kekuatan ini sangat kuat. Chu Feng menggertakkan giginya, memutar kekuatan mendalam di seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan itu kembali. Meskipun dia mampu menahan kekuatan yang kuat, pada saat itu, tetesan keringat yang sangat besar sudah muncul di dahinya dan dia tidak memiliki ketenangan sebelumnya dari sebelumnya. Gadis ini bisa menggunakan kekuatan tubuh ilahinya. Ini adalah kekuatan yang unik baginya. Kekuatan yang diberikan surga kepadanya. Dia sudah bisa menggunakan kemampuan khusus untuk tubuh ilahinya. Pada saat itu, Egy juga tidak bisa tetap tenang. Nada suaranya dipenuhi dengan panik. Haha, menarik. Ini terlalu menarik. Kamu sudah memahami kekuatan tersembunyi di tubuh kamu pada usia ini? Hanya talenta seperti ini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisanku. Macan putih bahkan lebih bersemangat. Apa? Kamu hanya memiliki sedikit keterampilan itu? Apakah kamu benar-benar memiliki tubuh ilahi? Atau apakah kamu menggunakan beberapa metode khusus untuk meniru tubuh ilahi? Gadis itu melangkah maju. Bel berwarna ungu yang mengelilinginya memancarkan cincin. Setiap kali bel berbunyi, Chu Feng akan merasakan serangan kekuatan yang kuat. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawannya atau dia akan terbunuh oleh kekuatan itu. Meniru tubuh ilahi ya? Setelah mendengar kata-kata gadis itu, macan putih juga memiliki keraguan. Meskipun petir berwarna emas Chu Feng sangat istimewa, itu tidak selalu mewakili kekuatan khusus yang dimiliki tubuh ilahi. Karena pada saat itu, kultifasi Chu Feng berada di level 2 dari ranah mendalam namun kultifasi gadis itu berada di level 1 dari ranah mendalam. Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi gadis itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk benar-benar menekan Chu Feng. Itu adalah kekuatan yang dimiliki tubuh ilahi. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat menekan orang-orang kuat di generasi mereka sendiri. Dengan kekuatan yang diberikan oleh surga dan tubuh yang tak tertandingi, mereka ditakdirkan untuk menjadi karakter besar yang disebut sebagai penguasa suatu daerah. Ding Bel berdering lagi dan lagi, dan gadis itu semakin dekat. Chu Feng menggunakan kekuatan yang sangat besar di seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan aneh yang menyerang tubuhnya. Tapi dia perlahan-lahan tidak cocok dengan kekuatannya. Jika gadis itu menggunakan serangan lain padanya, dia pasti akan dikalahkan. Sialan! Petir ilahi ini! Jangan kurakuradi dan tian aku! Majulah! Pinjamkan kekuatanmu pada aku! Chu Feng berteriak dalam hatinya karena dia tidak ingin dikalahkan. Dia tidak bisa dikalahkan. Dia tidak bisa kehilangan skill rahasia, dan dia tidak bisa mati di sana. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak, petir ilahi di tubuhnya tidak bereaksi, seolah-olah mereka tidak bisa mendengar kata-katanya. Chu Feng sangat tak berdaya ketika dia berada dalam situasi itu. Itu adalah pertama kalinya dia begitu tak berdaya, dan dia dipaksa ke keadaan itu oleh seorang gadis yang bahkan lebih muda dari dirinya sendiri. Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa ia bisa bertahan terhadap gadis itu adalah semua karena ia meminjam kekuatan Egi. Jika dia mengandalkan kultifasinya sendiri, dia sudah akan dibunuh oleh gadis itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia masih belum terkalahkan di dunia. Di antara orang-orang dari generasi yang sama, ada orang yang bahkan memiliki bakat lebih tinggi darinya. Ada orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya, dan di depan orang seperti itu, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menerima satu pukulan pun. Kamu benar-benar hanya memiliki keberanian palsu. Belum lagi bahwa kamu tidak memiliki tubuh ilahi. Bahkan jika kamu memilikinya, kemampuan yang kamu miliki terlalu lemah. Kamu tidak berdaya di depan aku. Petik 2 Gadis itu terus mencibir dan nadanya yang dominan jelas terungkap. Dia sombong sampai ekstrim, tetapi dia memang memiliki kualifikasi untuk itu. Pada saat itu, macan putih yang berputar-putar di udara mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyum kepuasan. Meskipun masih diam-diam mengawasi semuanya, itu tidak memiliki kegembiraan sebelumnya karena merasa bahwa hasil dari pertempuran sudah ditentukan. Bab 161 Asura Chu Feng ditekan. Dia benar-benar dan sepenuhnya ditekan oleh gadis berpakaian ungu. Meskipun dia sangat pahit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Feng, berikan tubuhmu padaku dan biarkan aku mengalahkan gadis sombong ini. Tapi tepat pada saat itu, suara Egi terdengar lagi. Nada suaranya tampaknya dipenuhi dengan semacam tekat. Apa? Sebelum Chu Feng bahkan bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak dari dunia rohnya. Itu menyerang kesadarannya dan ingin mengambil alih tubuhnya. Kekuatan itu sangat kuat, bahkan bisa dikatakan menakutkan. Seolah-olah itu datang dari kegelapan jurang dan memberi orang perasaan dingin yang sedingin es. Namun, Chu Feng tidak panik karena dia merasakan aura yang akrab dari kekuatan itu. Itu Egi. Setelah bersama untuk waktu yang lama, Chu Feng benar-benar percaya pada Egi. Meskipun dia aneh dan aneh, dia tidak akan menyakitinya. Jadi, Chu Feng tidak melawan serangan pada kesadarannya dan memberikan kontrol ke tubuhnya untuk Egi. Hmm. Pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan kekuatan yang kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan melonjak di tubuhnya. Gas berwarna hitam dikeluarkan dari tubuh Chu Feng dan melingkar ke atas di sekitar Chu Feng. Dalam sekejap, gas berwarna hitam menutupi seluruh makam. Tanah mulai bergetar hebat dan energi spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi di udara semua berteriak, seolah-olah mereka takut. Gas berwarna hitam berguling-guling di udara seperti awan hitam yang menutupi matahari. Namun, bagaimana bisa awan hitam memberikan perasaan penindasan seperti itu? Itu seperti pelepasan iblis jahat yang telah disegel untuk waktu yang lama. Seolah-olah itu tiba di tempat yang bukan miliknya. Perasaan itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Apakah ini kekuatan orang itu? Mengapa sangat berbeda dari sebelumnya? Petik 2 Mata gadis berpakaian ungu itu berkedip dan dia tampak takut. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa sifat aura Chu Feng berubah. Jika Chu Feng memiliki cahaya yang menyilaukan sebelumnya, pada saat itu, dia adalah kegelapan yang menutupi mata. Yang paling penting adalah ketika Chu Feng meledak gas berwarna hitam, auranya benar-benar didorong ke bawah. Mengapa ada kekuatan gelap di dalam tubuh bocah ini? Pada saat itu, bahkan ekspresi macan putih sangat berubah. Tatapan yang terlihat dengan Chu Feng tidak berani memiliki jejak-jijik lagi. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan di dunia ini hanya dengan memiliki tubuh ilahi? Hari ini, aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan yang bukan milik dunia kamu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu Asura. Petik 2 Chu Feng saat ini sudah dikendalikan oleh Egi, jadi yang berbicara bukanlah Chu Feng, tapi Egi. Namun, gadis berpakaian ungu dan macan putih tidak tahu itu. Setelah semua, karena tubuh yang dipinjam Egi adalah milik Chu Feng, suara itu juga milik Chu Feng. Asura, aku tidak pernah mendengar itu. Aku hanya tahu bahwa tubuh ilahi adalah tipe tubuh terkuat di negeri ini. Tubuh ilahi seharusnya tidak terkalahkan. Petik 2 Gadis berpakaian ungu itu jelas tidak mau menerima itu. Dia bahkan marah dengan kata-kata Egi. Lonceng berwarna ungu yang menyelimutinya terus memancarkan cincin kuat. Gelombang demi gelombang cincin menyapu ke arah Chu Feng. Mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Di sisi lain, Egi hanya berdiri di tempatnya dan tidak peduli sama sekali. Gas berwarna hitam melilit tubuhnya dan tidak ada yang bisa menembusnya. Bahkan cincin aneh tapi kuat diblokir dan tidak memiliki cara bahkan merusak sehelai rambut Chu Feng. Hef! Tiba-tiba, Egi dengan dingin mendengus dan gas berwarna hitam yang ada di atasnya mulai bergoyang. Setelah itu, cakar tajam berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas. Itu benar. Mereka cakar dan bukan tangan karena mereka tajam dan menakutkan. Dengan pandangan sekilas, itu bahkan akan membuat rambut dan tulang seseorang ketakutan. Bahkan jika itu adalah tangan, itu pasti bukan tangan seseorang tetapi tangan iblis. Di belakang cakar yang tajam, berwarna hitam itu lengan panjang. Mereka turun dari surga, dan mereka seperti iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mencakar gadis berpakaian ungu dengan cakar tajam yang menakutkan dari dunia lain. Tampilan kekuatan berlubang. Jangan berpikir bahwa ini bisa membuatku takut. Petik 2 Mata gadis berpakaian ungu itu berkilauan dan dia menembakkan beberapa telapak tangan ke atas. Ketika sebuah telapak tangan ditembakkan, itu akan merobek udara. Ketika sebuah telapak tangan ditembakkan, dunia akan sedikit bergetar. Itu bukan lagi hanya keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi keterampilan bela diri peringkat 6. Keterampilan bela diri peringkat 6 Gadis ini dapat menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6 dan dia bahkan mengembangkannya sampai tingkat ini. Petik 2 Chu Feng cukup terkejut dan meskipun tubuhnya dikendalikan oleh Egi, dia masih bisa merasakan semua yang terjadi di depan matanya seolah-olah dia mengendalikan tubuhnya. Dia bisa merasakan misteri dan kekuatan tiran keterampilan bela diri yang ditampilkan gadis berpakaian ungu. Itu memang melampaui Bow of Hundred Transformations dan itu, tanpa diragukan lagi. Keterampilan bela diri peringkat 6 Yang paling penting adalah bahwa keterampilan bela diri peringkat 6 sedang dieksekusi dengan sempurna oleh gadis itu dan dia jelas sepenuhnya memahami makna dalam. Keterampilan bela diri Saat itu, Chu Feng sangat mengakui kekuatan gadis berpakaian ungu. Dia benar-benar tidak bisa ditandingi dengannya. Kekuatannya dan kekuatan gadis itu bisa dikatakan merupakan perbedaan antara surga dan bumi. Itu tidak lagi pada tingkat yang sama. Namun, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri gadis berpakaian ungu itu, Itu tidak memiliki cara untuk mengguncang cakar tajam berwarna hitam di udara. Cakar itu seperti benda-benda yang bukan milik dunia ini. Tidak ada yang bisa mematahkannya, tetapi itu bisa menghancurkan segalanya. Booming Tepat pada waktu itu, cakar berwarna hitam turun dan mendarat di mana gadis berpakaian ungu itu berada. Seketika, puing-puing terbang kemana-mana dan tanda telapak tangan yang dalam muncul. Gadis berbaju ungu itu tidak bisa menghindarinya dan dia dibanting dengan paksa. Boom-boom-boom-boom-boom. Selanjutnya, bahkan lebih banyak cakar berwarna hitam membanting dan mereka tanpa henti mendarat di tubuh gadis berpakaian ungu. Saat itu juga, makam besar itu bergoyang seakan-akan runtuh kapan saja. Bahkan simbol-simbol formasi di tanah menjadi redup tanpa cahaya. Sebuah lubang yang dalam terus menyebar dan dihancurkan oleh kekuatan Egi. Cukup berhenti. Tepat pada saat itu, macan putih tiba-tiba dan dengan keras berteriak. Itu tidak punya pilihan selain berbicara karena adegan di depannya sudah melampaui kendali. Jika itu terus berlanjut, makam itu akan hancur total dan formasi yang menekan pintu masuk ke makam kaisar tidak akan ada. Hanya setelah itu berbicara Egi berhenti. Awan hitam di atas kepalanya mulai menghilang dan gas berwarna hitam yang ada di sekitar tubuh Chu Feng juga mulai memudar. Chu Feng mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Kekuatan Egi diambil dan aura Chu Feng pergi dari tingkat dua dari ranah mendalam ke tingkat satu dari ranah asal. Namun, ketika dia mengamati sekelilingnya, dia secara mengejutkan menemukan bahwa makam yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua tata letak yang baik tidak lebih dan satu-satunya hal yang lengkap adalah pola formasi besar yang masih bergerak. Namun, cahaya formasi itu tidak seterang sebelumnya. Batuk-batuk-batuk, satu set batuk keras datang dari lubang yang dalam dan gadis berpakaian ungu perlahan-lahan keluar. Lonceng berwarna ungu masih menyelimutinya, tetapi juga jauh lebih redup. Juga, darah merah segar perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia terluka cukup parah. Tentu saja, jika dia tidak memiliki perlindungan dari lonceng berwarna ungu, dia akan sudah ditepuk menjadi pasta daging oleh Egi. Jangan lupa untuk menonton!